Halo sobat, selamat datang di channel Imtekno. Di sini saya akan membagian video mengenai HP baru dari Realme. Realme bersiap meluncurkan smartphone barunya di pasar global bernama Realme C65. Setelah beberapa kali bocoran, merek tersebut kini telah mengonfirmasi bahwa perangkat tersebut akan dilusurkan pada 2 April di Vietnam. CSQ, wakil presiden Realme, mengumumkan berita tersebut dan menyebutkan rencana Realme C65 untuk memasuki pasar di Indonesia. Bangladesh, Malaysia, Filipina, dan negara lain, meskipun tidak ada patah waktu spesifik yang diberikan. Merek tersebut juga telah mengungkapkan postingan Realme C65 di media sosial, yang mengungkapkan pilihan warna hitam, ungu, dan emas. Poster lain yang dibagian oleh Realme cabang Vietnam bahwa smartphone tersebut akan hari dalam warna violet dan galaksi black. Realme memperkenalkan desain baru pada C65. Ini memiliki pula kamera bersegi panjang seperti seri Galaxy S22 di dekat tepi perangkat. Ini menampung dua sensor yang ditumbuk secara vertikal bersama dengan unit tiruan dan lampu gilat LED. Perangkat ini akan menampilkan tampilan lubang di tengah dan menyertakan tombol dinamis dari Realme 12 5G. Perangkat tersebut terlihat dengan pinggai datar. Tombol volume rocker dan power terletak di sisi kanan dan diharapkan berfungsi ganda sebagai pemindah hidik jari. Panel belakang memiliki finishing glossy, memberikan tampilan yang berkilau. Seolah-olah membuat keindahan langit malam yang penuh bintang ke dalam genggaman kanda. Tidak hanya itu, ponsel ini juga dirancang untuk menjadi salah satu ponsel tertipis di segmennya. Bodinya hadir dengan desain flat dan tiap sudut yang melengkung. Sedangkan untuk dimensi ponsel dikatakan berukuran 165,66 x 76,1 x 7,64 mm. Pobotnya juga lebih ringan yaitu sekitar 185 gram. Kombinasi ini membuatnya nyaman digenggam. Ponsel ini akan dilengkapi dengan sensor hidik jari yang dipasang di samping. Untuk keamanan dan peringkat IP54, untuk melindungi dari tebu dan percikan air yang tidak disengaja. Realme C65 tidak hanya tampil stylish di bagian belakang, namun juga mempesona di bagian depan. Layar Realme C65 menggunakan panel LCD berukuran 6,67 inci, serta punya resolusi FHD Plus atau 1080 x 2400 pixel. Refresh ratenya hingga 90Hz yang bersifat adaptif. Dan punya tingkat kecerahan hingga 625 nits, sehingga cukup penyaman saat digunakan di luar ruangan. Realme C65 dilengkapi dengan dua kamera belakang yang mampu menghasilkan foto dengan kualitas tinggi. Kamera utama 50MP dengan dukungan AIS, memastikan setiap detail tertangkap dengan jelas. Sebagai kamera pendamping, ada sensor 2MP depth sensor yang berguna untuk hasilkan foto berefek bokeh alias background blur. Tidak ditemukan sensor lainnya dalam bungkung HP ini, sehingga membuatnya hanya memiliki dual camera saja. Untuk kamera selfie-nya, terdapat kamera 8MP yang sudah didukung oleh AIS dengan format 1080p dengan 30fps. Realme C65 dihotokkan oleh chipset Mediatek Helio G85. Chipset ini menggunakan fabrikasi 12nm dan memiliki 8 inti CPU yang terdiri dari 2 core Cortic A75 dengan clock speed 2GHz. Dan 6 core Cortic A55 dengan kecepatan clock 1,8GHz. GPU-nya adalah ARM Mali-G52MC2 dengan clock speed hingga 1GHz. Mediatek Helio G85 ditujukan untuk smartphone gaming kelas menengah. Chipset ini menolak kerajaan lebih baik untuk bermain game dan frame rate yang stabil dan konsumsi daya yang rendah. Laporan tersebut menyatakan Hoia akan menawarkan RAM 6GB dan penyimpanan internal 256GB. Realme C65 menjanjikan performa yang lancar dan responsif. Alpost mode yang disempatkan meningkatkan kemampuan ponsel dalam mengolah aplikasi dan game peran, sehingga pengalaman penggunaan menjadi lebih mulus tanpa hambatan. Realme C65 menjalankan Realme UI 5.0 yang berbasis Android 14, memberikan antarmuka dengan intuitif dan mudah digunakan. Dengan fitur-fitur terbaru dari Android, Realme C65 menawarkan pengalaman penggunaan yang kaya dan personalisasi yang tinggi. Daya tahan baterai Realme C65 bisa awet hingga seharian penuh berkat kapasitas baterai 5000 mAh. Ini merupakan standar kapasitas yang paling umum di industri. Dengan fitur penghematan baterai AI, kalian bisa membuat ketahanan baterainya lebih awet lagi. Sistem dapat mendeteksi pola penggunaan dan akan menyelesaikan diri secara otomatis untuk memperpanjang masa durasi ketahanan baterai. Realme C65 juga dikemas dengan fitur fast charging 44W untuk mempercepat durasi pengisian. Smartphone sudah dilengkapi slot SIM ganda, slot microSD khusus, subway V5, Bluetooth 5.0, USB-C, dan jack handphone 3.5mm. Realme berencana meluncurkan smartphone baru dengan bantul harga sekitar 10.000 RS. Atau sekitar 1,9 jutaan. Kabar menariknya adalah Realme C65 diduga kuat bakal meneret ke Indonesia dalam waktu dekat. Indikasi tersebut diketahui dengan kemunculan perangkat tersebut dalam sertifikasi TKDN sejak 5 Maret 2024 lalu. Dengan mengusung nomor model RMX 3910. Untuk waktu peluncurannya di Indonesia, saat ini masih belum ada informasi dari Realme. Semoga saja tidak perlu menunggu lagi.